Mr. Genius sebut tangmonida dibunuh menggunakan pisau. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Pencarian alat bukti dalam kasus meninggalnya tangmonida terus dilakukan oleh Mr. Genius. Kali ini, Mr. Genius yang merupakan salah satu tokoh di Thailand yang terus berjuang mencari keadilan atas meninggalnya tangmonida menggunakan drone bawah air. Mr. Genius bahkan menggunakan drone super canggih untuk mencari pisau di dasar sungai Chow Phraya. Chow Phraya merupakan sungai di Bangkok yang menjadi lokasi kejadian nahas artis cantik Thailand tentang tangmonida meregang nyawa pada Februari tahun 2022 lalu. Pisau tersebut diduga digunakan oleh para tersangka untuk melukai paha tangmonida. Mr. Genius ketua klub korban kejahatan kembali menyisir sungai Chow Phraya dengan menggunakan drone bawah air yang super canggih untuk mencari bukti kunci kasus tangmonida yang diduga dibuang oleh para tersangka pada malam kejadian. Dugaan adanya pisau itu. Mr. Genius selalu mengacu pada luka di paha kanan tangmonida yang oleh polisi mengatakan jika itu disebabkan oleh sayatan baling-baling kapal. Namun salah satu dokter forensik membeberkan jika luka sang atris tersebut disebabkan oleh benda yang sangat tajam seperti pisau bedah. Dikutip tersgorontalo dari Amarin TV yang tayang tanggal 31 Mei tahun 2022. Mr. Genius bersama dengan tim membawa pakaian selam menuju sungai Chow Phraya untuk kembali mencari bukti terkait kasus tangmonida. Mr. Genius membawa drone bawah air yang super canggih untuk mendeteksi benda-benda berupa logam seperti pisau di dalam air. Kembali ditegaskan oleh Mr. Genius jika luka di paha tangmonida itu disebabkan oleh benda yang sangat tajam seperti pisau bedah. Bukan karena sayatan baling-baling. Mr. Genius tiba di pelabuhan Pibun Songkram 1 pada pukul 10 waktu Thailand memimpin tim untuk menjelajahi sungai Chow Phraya dengan menggunakan drone bawah air yang super canggih demi mencari bukti. Keyakinan Mr. Genius lebih dalam pasca ponsel tangmonida berhasil dipulihkan secara 100%. Dari hasil pemulihan data yang pernah dihapus dari ponsel tangmonida itu, telah mencuat bukti tambahan yang semakin membuat Mr. Genius yakin jika sang artis dibunuh. Om Aj Sapaan Akrab Mr. Genius percaya jika para tersangka di atas kapal telah melukai tangmonida. Natanan Fraksanat Kul, seorang ahli drone bawah air dan importer drone bawah air. Diving drone mengatakan bahwa drone bawah air yang digunakan Mr. Genius ini bernama ROV. Adapun kemampuan selam ROV adalah alat ini mampu menyelam sedalam 100 meter dan memiliki kamera 4K. Alat ini juga dapat menangkap 30 bingkai per detik. 4.000 lumen kecerahan dan keistimewaannya adalah memiliki pegangan benda bawah air 8 kg rotator, 360 derajat rotor. Om Aj sendiri yakin jika masih ada benda-benda nyata yang merupakan bukti kuat dalam kasus meninggalnya tangmonida. Dirinya yakin semua benda yang hilang dalam kapal, semua telah dibuang ke dasar sungai seperti gelas, botol anggur, pembuka botol dan pisau. Benda-benda tersebut akan bertahan lama dalam air selama bertahun-tahun, terlebih pisau dan botol anggur. Mr. Genius mengatakan jika pisau yang digunakan untuk melukai tangmonida itu tidak dibawa pulang karena ada noda darah. Cara termudah untuk memusnahkan barang bukti di atas kapal adalah dengan membuangnya ke air. Mr. Genius berkata jika dirinya siap untuk menggugat orang-orang di atas kapal itu sendirian tanpa mengharap bantuan DSI. Tim akan mengadakan rapat dengan MPTM Mongkolkid pada hari Sabtu untuk membahas gugatan dalam kasus tangmonida tanpa mengharapkan bantuan DSI. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!